Dia mainin bagian tertentu di badannya, terutama di bagian atas Tiba-tiba visionnya berubah, dari dia mainin gini, dia gini Waduh? Ini orang berarti emang udah agak, mohon maaf, sakit Jadi dia kadang menikmati stimulus-stimulus di badannya yang bersifat seksual Tapi at the same time dia juga menikmati stimulus-stimulus yang bersifat threatening life gitu loh Karena hati itu ternyata sebuah alat, dan alat ini gak boleh rusak Dia lah yang mengatur frekuensi yang arah ke Tuhan, ke iblis, ke dunia manapun itu Aku berasa kayak deep aja gitu sama Lucy, let me Ada perasaan yang mirip, kayak aku depresi, aku gak tau harus ngapain I know, I know, suffering di depression itu gak mudah Aku juga gak mudah Tapi kalian bisa, kalian bisa Kalian tuh penting, kalian tuh berharga Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral Wakal Mysterious dengan cara khusus Kembali lagi bersama kita Dan masih ada Bro Willy, as always Ada Jesseline Ada Bangnya Amdom Ada Aileen Ho Ho, gitu dong Dan juga ada Guebo Dewi, Dewi, hari ini Dewi, hari ini Dewi Oh ini tanggal 31 loh Dam Jangan, jangan, jangan Ntar gak cair Karena tepat banget kita hari ini syuting tanggal 30 ya 31, 31 Ntar gak cair Udah level Aileen tuh harus dijaga banget moodnya Gak boleh di Karena besok kita gajian Hari ini Jadi, anggaplah Aileen ini adalah Dewi Mungkin cantik Aku bisa salah liat Lu jarang muji lu sih ya Aileen cantik banget ya hari ini ya Gak tau kenapa Apalagi kamu bawa apa nih Tap ya Wih gila Pesona inteleksnya tuh makin keluar-keluar Kok sama sih Bang? Gajian ya? Yow, kita belinya bareng Berduaan gitu kan Ini dibayarin Aileen loh Makanya lu harus berbuat baik kepada Aileen Tante Aileen makasih ya semalam gitu Akhirnya dibeliin tante gue Gila Enak juga ya Punya sugar tante Kena karma double loh Oh iya aku lupa Kena 3-1 Gak, gak, gak Itu semua fitnah Oke Untuk hari ini kita bakal konten salah satu Kasus yang sebenernya belum banyak sih Yang bawain kasus-kasus ini Maksudnya di restelling story juga Oleh youtuber-youtuber Kayaknya si Judge atau apa Belum ada ya Iya kan Karena berita ini kayaknya Hirotada Hirotada udah ada? Udah Oh Hirotada udah ada Tapi belum banyak lah Belum semuanya Belum Tapi kalau gak salah Kasus ini pun juga udah lama juga Sekitar tahun 2015-2016an ya Diduganya Yaitu adalah kasus Penghabisan nyawa seorang Bukan seorang sih Banyak juga ya Bayi Waduh ini bayi nih korbannya gitu kan Yang dimana dilakukan oleh Seseorang bernama Lucy Letby Letby disini letby Lucy, Lucy Letby Kalau katanya berlebihan apa? Berlebihan Berlebihan ya? Lucy Lebay Oh Lucy Lebay Kalau kata gue nih Lucy ini orangnya ikhlas Karena Lucy ini letby aja gitu Let go Letby, letby Let, let Biarkan lah menjadi apa Jadi agak ikhlas gitu kan Letby aja Let it be Let it be Let it be Oke kalau gitu langsung aja Gue bakal ceritain sedikit Tentang kasus dari Lucy Letby ini Bagaimana detailnya Mungkin gak terlalu detail Tapi ya lumayan lah Biar kalian yang baru denger Berita kali ini bisa dapet Tentang konten kita Langsung aja Lucy Letby Lahir pada tanggal 4 Januari 1990 Di Hereford, England Berusia 33 tahun Jadi ini dia ini adalah seorang perawat Yang menjadi perhatian publik dunia Dia dinyatakan bersalah atas kasus Penghabisan berantai Yang menewaskan 7 bayi Dan percobaan Penghabisan 6 bayi lainnya Waduh banyak ya Tempat ini Ataupun tempat kejadian Itu terjadi di rumah sakit Counties of Chester Di barat laut Inggris Lucy Letby ini Telah melakukan aksi kejinya Itu sejak tahun 2015 Until 2016 silam Di tempat dia bekerja Dari sejak saat itu Beberapa rekan kerjanya Sudah mulai curiga Hingga pada akhirnya Si Lucy Letby ini Dipecat Dari unit tempat dia bekerja Pokoknya bulan Juli 2016 Dan setahun kemudian Eksekutif rumah sakit Counties of Chester Membuat laporan polisi Dan Lucy Letby Akhirnya ditangkap Pada tahun 2018 Awalnya nih Dia dilepaskan Dengan jaminan polisi Tetapi Kemudian nih Ditangkap kembali Kedua kalinya Dan Pada akhirnya Didakwa pada November 2020 Gitu ya Nah kurang lebih itu Tentang kisah profil Dari si Lucy Letby juga Tapi Gimana sih Cara si Lucy ini Melakukan penghabisannya Jadi Dalam persidangan nih Terungkap bagaimana Letby digambarkan Sebagai Penghabis Berdarah dingin Gak enak ya Kalo penghabis Berdarah dingin Terpaksa gimana Salah sendiri Youtube Dolar kuning Kena dolar kuning ya Oke Jadi nih si Letby ini Menghabisi para bayi ini Dengan menyuntikkan Insulin atau susu Kedalam tubuh mungil korban Yang menyebabkan Mereka tiba-tiba Collapse Consultant di rumah sakit Menuding Letby ini Menjadi penyebab Penghabisan Para anak bayi tersebut Dan serangan terhadap Para bayi ini Dilakukan dengan Berbagai cara juga Termasuk yang tadi Aku ceritain di awal ya Tinjuan polisi Menunjukkan bahwa Dua kematian bayi Diduga disebabkan Oleh insulin nih Dan laporan itu Mengatakan bahwa Gula darah si bayi ini Turun sampai Ketingkat yang paling berbahaya Namun staff medis lainnya Dapat menyelamatkan mereka Dan bayi lainnya pun Ya akhirnya Dengan modus-modus Tertentu juga Yang menyebabkan Kematian dengan Para bayi tersebut Intinya ya Secara Banyak cara lah Yang dilakukan Termasuk udara Disuntikan udara Ya betul Dan bukti semakin kuat Karena ditemukannya Catatan atau diari miliknya Yang berhubungan Dengan nama-nama Bayi tersebut Yang telah dihabisi Oleh si Lucy ini Dan ada sebuah Buku catatan Sendiri dengan kalimat I'm evil And I did this Wow Itu berada di buku catatannya Yang ditemukan oleh Pihak kepolisian Ya Kalau katanya Beberapa Artikel yang kita Baca ya Motif dari si Lucy ini Memang katanya sih Ingin mendapatkan kesenangan Dan juga duka cita Dan keputus asaan Terhadap orang tua korban Wih Dia menikmati Atas keputus asaan itu loh Pas saat bayi-bayi Yang mereka cintai Yang baru lahir di dunia ini Harus meninggal Dan Lucy Sangat senang sekali Gitu kan Dan motif kedua lainnya Adalah dia tuh Kayak ngerasa bosan gitu loh guys Ngerawat para bayi Gitu kan Karena gak ada tantangannya gitu Menurutnya dia Gitu kan Kayak Kok Kayaknya lu sehat-sehat aja sih Gue cuma ngasih makan lu doang Udah kelar gitu kan Yaudah lah Dia akhirnya buat tantangan Dengan Dengan gilanya Gitu kan ya Jadi Karena rasa bosan Hati-hati ya Dengan rasa bosan Bosan Aileen tuh Kalau lama-lama Apa Kalau ngonten lama-lama Ngebosenin Bahaya loh Aduh Bosan nih Ingat tanggal 31 ya Oh iya Lupa Oh itu biasanya Bang Adam Wah bosan nih Konten gini-gini doang Buat rusuh Gitu kan ya Iya Bang Gak apa-apa Bang Bawa korbanin dikit lah ya Tanggal 31 bang Ya penting kita aman Betul Gue mana apanya ya Betul Betul Kurang lebih seperti itulah Motif yang ada di Lucy sendiri ya Walaupun memang sampai ke Pihak pengadilan sendiri ya Ya kan Waktu Acara tersebut Ter Apa ya Terjalin gitu kan Si Lucy ini bener-bener Sampai sekarang Tidak mengaku bahwa Ia bersalah Gitu ya Luar biasa sekali Dan langsung aja kalau gitu Tim DA Kita lihat konklusinya Kayak gimana Apa yang dilihat Apakah ada demon Yang berada di balik Belakang Ataupun kejadian-kejadian Yang dilakukan oleh Si Lucy Letty ini Ya kan Ataukah ada Faktor lainnya We don't know Apakah kita harus Astral Proction Kita gak tau Langsung aja kita mulai Untuk Deduction pertama Dari tim detektif Astral Langsung aja kita mulai Sebelum kita mulai Kita pamper Terlebih dahulu Let's go Terima kasih telah menonton! Oke, langsung aja siapa dulu yang mau mendeduksi ini dari si Lucy Letby Apakah demon berbentuknya seperti apa? Apakah pure memang dari dirinya dia sendiri tanpa bantuan demon atau memang ada tambahan demon disitu? Kita coba mengulik ya, ini balik lagi sifat-sifat manusia, mungkin kalian bisa mendapatkan pelajaran banyak tentang ini ya Pokoknya pantangin aja terus, silahkan siapa duluan? Menurut aku ini murni dari tindakan dia dan gak ada astral sih Seriusan? Dan aku ngerasa memang Lucy Letby ini punya banyak gangguan kepribadian sih Dia memang ada bermasalah dengan mental, psikologinya gitu Kalau gitu cukup dong ya Terima kasih kalian Terima kasih Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Udah gitu dong Tapi apa nih yang menarik, kenapa dia bisa sampai membuat sekeji itu tanpa ada gangguan astral sama sekali alias demon Padahal yang dia lakuin itu tuh udah melebihi dari manusia normal gitu kan Karena memori masa kecil ya Iya, aku setuju Apa tuh? Boleh? Silahkan Aileen Jadi aku pas coba scanning dia Pertama kali aku ngeliat dia sering banget dipukulin Wih sama Sama sosok laki-laki gitu sih Mungkin ayahnya atau enggak keluarga anggota rumahnya Terus aku ngerasanya memang ketika di rumah pas masa kecil ya Ini sebenernya jatuhnya udah trauma dan luka masa batin kecil sih Yang akhirnya kenapa dia berdampak seperti itu sampai ketika dewasa Nah ketika kecil itu banyak kekerasan Terus juga di rumah juga dia tidak merasakan kenyamanan Itu alhasil membuat sosok Lucy Letby ini yang awalnya Awalnya ya, ketika dia kecil itu adalah sosok yang lembut Berubah menjadi sosok yang lebih tertutup Dan enggak terlalu mau berinteraksi dengan orang-orang Terus juga pemahaman mengenai hidupnya itu juga jadi Berbeda lah Jadi kayak semua itu apa-apa dipandang berdasarkan sudut pandangnya dia Nah terus ya aku ngerasa Dia punya gangguan kepribadian Kalau aku baca dari media-media gitu Jadi kan aku sempat baca beberapa jenis-jenis gangguan kepribadian Menurut aku Lucy Letby ini ada empat sih kategurnya Pertama itu si skizoid Jadi dia lebih suka menjendiri dan enggak suka berhubungan sosial Dia enggak peduli sama orang lain Dan emang yang aku rasain respon emosional dia juga orang baik Respon emosi Jadi dia sebenarnya masih punya emosi Tapi emosinya itu karena dia punya banyak tekanan Dan dia enggak merasa happy Dia jadi sangat amat menekan emosi-emosi dia Menekan dan memendam semua emosinya Apalagi Lucy Letby itu karakternya itu agak introvert memang Dari awalnya ya Agak introvert Terus yang kedua dia punya gangguan kepribadian Yang menurut aku dikategorikan skizotipal Correct me if I'm wrong ya guys teman-teman Ya aku baca dari sumber doang Gangguan jenis kepribadian Terus aku mencoba untuk mencocokkan Yang ada di Lucy Letby ini Nah skizotipal itu dia agak takut berinteraksi sosial Dan menganggap orang lain berbahaya Karena memang memori masa kecilnya Skizotipal ya Iya skizotipal namanya Dia kan enggak bahagia nih Mas kecil kan Ketika di rumah orang Bentar Ketika seseorang di rumah itu enggak merasakan kenyamanan Ketika keluar itu Kecendurangannya jadi takut untuk bersosialisasi Karena takut disakitin Terus yang ketiga itu ada sisi antisosial Nah ini antisosial ini Mungkin orang menganggapnya lebih ke arah Enggak mau berinteraksi kan Tapi antisosial itu lebih ke arah Sebenarnya tindakan yang mengabaikan Oke lanjut Mulang lanjut Satu dua tiga Tindakan yang mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial Jadi biasanya orang-orang ini bertindak impulsif Dan enggak punya rasa bersalah Jadi misalnya kan di sosial itu kan pasti ada norma-norma kan Tapi orang-orang antisosial ini adalah Orang-orang yang melanggar norma-norma yang ada Dan enggak merasa bersalah Dan yang keempat yang teman-teman udah tahu pasti Psikopat Oh dia termasuk psikopat? Iya karena ketika dia menghabisi Dia enggak merasa bersalah Dan dia itu juga udah melakukannya berkali-kali kan Bukan cuma satu kali Kalau orang yang melakukan tindakan itu satu kali Mungkin kilaf Psikopat Dia melakukan itu karena bosan Oke Jadi Aileen tadi sudah memaparkan dalam Segi psikologis juga ya Tapi apa aja sih memory-memori yang mungkin didapat Yang kalian bisa dapatkan nih Tadi kan Bro Willy sempet banyak banget ya sebenernya Tapi kan lagi Aileen yang ngomong Coba kalau dari lu gimana Bro Will? Lu mendapatkan apa aja? Oh gue nih sekarang Oke Ya tadi Aileen bilang memar-memar gue dapetin yang sama juga Bahkan agak jelas memar-memar Kayaknya memang gue ngeliat pria yang sering mukulin Tidak lain-lain bukan ke ayahnya sih ayahnya sendiri Karena begitu gue ngeliat dokumenteri ya Kan ada foto ayah ibunya Memang dari ayahnya ada memori kekerasan sih Mungkin gue bisa salah tapi itu juga Tapi lucunya rasa sayang dia masih ada sama ibu Biasanya kan anak perempuan deket sama ayah Kurang deket sama ibu Ini tipe yang dia masih ada rasa sayang Lalu bicara Oh terutama memar ada yang di bagian dada Bagian sini nih Gue bingung kan Dan kayaknya pernafasan dia agak terganggu Jadi mungkin kayak Kayak ditendang gitu gak sih? Kalau memar gitu Gimana ya? Gue waktu itu waktu kerja kantoran aja Lagi cepet-cepet mau tugas kan Terus gue kepleset Sini gue kehantem Gak retak sih iganya Tapi demam loh gue Sampai nafas susah Itu pasti ada penjelasan medisnya Karena gue gak tau apakah dia keseringan dihajar Di bagian dada Jadi kayak dia ada kesan kayak energi nafasnya tuh Gak nyaman Kalau pukul kayaknya agak sulit sih Kalau di dada tengah ya Tapi kalau tendangan kayak Gitu loh Perhaps Iya kan? Gitu kan Concussion hitungannya Nah bicara mengandai dada Ini agak sensitif Dan anggap saja gue salah ya Jadi Gue mau mengebandingin dia Dengan kasus Ted Bundy Ted Bundy tuh memang DA dan TA Belum pernah bawain sih Udah Di mana? Di Dendarko Oh iya Nah Penelitian mengenai Ted Bundy Semua yang penghabis berantai Bahasa Inggrisnya Google sendiri lah ya Teman-teman Itu ada latar belakang Pornografi Nah Ketika gue men-scan Lucy ini Ini Anggapnya gue salah ya Gue melihat gini nih Dia kayak begini nih Kayak Yaudah lah gue jelasin secara verbal aja Dia mainin bagian tertentu di badannya Terutama di bagian atas Bagian dada gitu Gue analisa ini mainin karena sakit atau apa Oh karena Kebutuhan Oh Bukan karena sakit Ya Gue pikir berarti dia masih ada nafsu Fisiologis dong Tiba-tiba Visionnya berubah Dari dia mainin gini Dia gini Waduh Ini orang berarti emang udah agak Mohon maaf Sakit Jadi dia kadang menikmati Stimulus-stimulus Di badannya yang bersifat seksual Tapi at the same time Dia juga menikmati stimulus-stimulus Yang bersifat Threatening life gitu loh Kayak Siapa sih orang yang mau nyekek dirinya sendiri Siapa coba Nah dia tuh kayak Stimulus gini Terus gak lama dia begini Agak aneh sih memorinya sih Tapi ada sih Beberapa kasus yang Disakitin sama Anggut Sama orang tuanya Terus alhasil dia tumbuh Besarnya suka disakitin Ada Suka disakitin atau suka menyakiti Dirinya sendiri Suka Jadinya dia Merasa kepuasan dari stimulus Untuk menyakiti diri sendiri Karena dari kecilnya kan Diperlakukan seperti itu Ada sih Ada Sebagian orang kayak gitu Nah itu yang gue liat Memorinya Terus ada lagi Oh problem dengan ayah kan Namun ada energi sayang dengan ibu Nah ini yang keempat nih Lucunya Ada kesan kayak Dia gak bisa punya anak Memorinya Nah gue bingung Gak bisa punya anak nih Karena Mandul Atau karena dia gak mau Tapi ada abstrak kayak Bukan benci ya Bukan benci Tapi gak bisa punya anak Dan belakangan gue baru kaget Baca hasil tim research Ada suratnya kan Yang dipercaya Tulisan dia bilang Saya tidak akan pernah menikah Dan memiliki anak Gue bahkan belum membaca Hasil tim research Gue baru ngeliat Mukanya doang Seperti itu Berarti ada sesuatu nih Ya kan Apakah mungkin gara-gara sakit Kayaknya sih ada hubungannya dengan Kekerasan itu Dan mungkin bapaknya Mukulin ibunya Kayaknya ada hubungannya dengan itu Nah lalu gue men-scan rumah sakit Biasa dong Siapa tau Rumah sakitnya ada Dark force atau apa Biasa kan Karena kan ditutup-tutupinnya Sampai 2 tahun kan Dan kok Orang-orang bilang kayak Kok iya sih rumah sakitnya Bebal amat Lo kejadian Gak diselidikin Gue pikir rumah sakitnya ambil Ada andil dalam Dark force Gak Mixed Jadi dark force ada White force ada Jadi ini bukan Bukan rumah sakitnya yang geblek Kegeblek kan pasti ada Tapi bukan yang demonik Gara-gara rumah sakitnya Bukan Nah sekarang mengenai perasaannya Si Lucy ini Ini intinya Yang gue rasa Per hari ini Gue nge-scan fotonya Yang tersisa cuma kesedihan Bukan penyesalan Atau rasa bersalah Gue juga bingung ya Gimana caranya Lo berbuat sesuatu Yang merugikan Tapi Lo Sedih Sedihnya bukan karena Bingung gue Ini kayak masuk Kamus baru dalam Kamus emosi manusia Pokoknya itu dulu Lalu Gue coba kan Kasih dark force And light force Bereaksi gak Begitu gue kasih dark force Gak bereaksi lo Yang ada kayak gini nih Kalau gue boleh visualisasiin Dia kayak Dia pasrah aja Kayak Yaudah lah Kalau memang aku mau dimiliki setan I'm yours Gitu Gue sampe bingung Berarti dia Gak ada rasa ketuhanan dong Gue pikir Kalau dikasih dark force Gak bereaksi Tapi dia kayak gitu Wah ini orang udah gak ada ketuhanan Eh gak juga Gue kasih light force Yang istilahnya Tenaga yang Putih gitu Kanan Gak bereaksi juga Dia juga kayak gini Ibaratnya kayak Oh gitu ya Tuhan Yaudah lah Kalau emang itu Tuhan Jadi either way Mau positif Mau negatif Dia gak bereaksi It seems like Udah hopeless gitu Udah agak broken Emosinya Gitu Dan kesimpulan senantara ya Dari gue Kita belum meneliti secara ETI Gak tau perlu atau enggak Dia ini tipe yang kayaknya Karena hopelessnessnya itu Dan karena dia menekan Kata Aileen itu Dia tipe yang dendam pasif Bukan dendam aktif Kalau dendam aktif itu Lu disakitin orang Lu akan nyari orang itu Lu bales kek Dengan cara apapun Kalau dendam pasif itu kayak Lu disakitin orang itu Tapi lu pengen orang itu Orang itu ikut menderita bersama lu Baik di alam ini Ataupun mungkin di alam after life Gitu loh After death Sorry Nah dia ini kayaknya dendam pasif Tapi yang membuat dia langsung Melancarkan aksinya itu Gue juga bingung Karena kan motifnya katanya Tadi kan menurut Keterangan artikel Aku ingin Orang-orang tua lain Merasakan keputusasaan juga kan Jadi motifnya itu memang kayak Dia pengen ngajak orang juga Merasakan apa yang dia rasakan Zero feeling gitu loh Kalau masalah dia menekan perasaannya Itu konsekuensi dia sendiri Bukan karena Gimana Tapi Ya Sampai situ dulu deh Sampai situ dulu Gue bahasnya Oke next Jess Reh Silahkan Jess Oke Jadi Waktu aku lihat ya Dari Vision Ada Aku mau tanya dulu deh Sebelumnya sama Jidan gitu Dia tinggal sendiri Atau sama orang tuanya sekarang Waktu dia di kediamannya Sendiri Oke thank you Oke Adatnya orang sana kali ya Udah Umurnya ya Lu tinggal sendiri kan Bukan sama orang tua lagi Jadi aku Lihat Posisinya tuh lagi malam Dan Di dalam Ruangan itu Itu bentuknya kayak Living room Terus Ada sofanya Dia lagi nonton TV Dan ada popcorn Disitu Terus dia Apa Kayak di sofanya tuh Kayak duduknya tuh Bukan yang kayak duduk yang bener gitu Tapi kayak Begini Santuy gitu Ya agak lenje gitu Terus sambil makan popcorn Terus aku ngeliat wajahnya tuh Kayak wajah Orang depresi Wajah flat gitu Terus yang aku lihat juga Dia tontonannya itu ya Kayak Ya orang-orang Yaudah lah gitu Nontonin orang gitu Terus udah gitu nontonin Kayak kasus depresi lain Terus udah gitu Kayak how to be a cool kids Yang kayak gitu gitu Jadi Sebenernya sifat dia yang kayak gini Yang kayak bosenan Yang Yang dia tuh Ngerasa depresi gitu Itu sebenernya ada juga Yang dia ngikutin Dari film Atau dari media sosial Yang Dia tonton Kayak gitu Oke oke Iya Itu pengaruh banget Terus Jujur ya Aku dari awal Ngeliat Lucy Letby ya Kok Nggak se-fantastis Itu ya Walaupun kesannya Dia tuh Bunuh banyak Banget Se-fantastis apa maksudnya Iya Aku liatnya Bukan yang kayak ada demon Nggak Aku nggak ada detect Ada demon Terus udah gitu Aku juga nggak ngerasa Dia sebenernya orangnya sejahat Sekeji Separah Itu Gitu Terus yang ketiga Aku ngerasa Rasa depresi Atau rasanya Dia itu Kayak Dibuat-buat Hmm Jadi Jadi dia ngebuat Apa ya Dia membesarkannya Dengan Imaginasinya dia sendiri Perasaannya dia sendiri Dia nonton Beberapa hal Di media sosial Dan itu ngefek Ke dia Media sosial Media sosial yang aku liat Tonton itu apa sih Facebook ya Kenapa Iya kayak gitu Jangan bilang dia nonton Happy Three Friends Nggak tau Pokoknya Ya ada lah ya Kartun-kartun gitu Juga dia nonton Tapi pokoknya yang berbau Berbau dark jokes Dark side Iya kan Yang berbau Ya dark side-dark side orang Iya Terus kayak Banyak nggak sih Kayak Apa cuma perasaan aku doang ya Tapi Dari pas aku kecil Sampai sekarang Itu kayak tayangan Orang-orang yang depresi Terus kayak lagu-lagu Yang lebih mengarah ke depresi Itu lebih banyak Kayak di jaman sekarang gitu Lebih laku Mungkin karena lebih relate aja kali sih Wah gue juga kayak gini nih Tapi kan gak tau Dari hasil akhirnya Atau ending story-nya Kayak gimana Kan ada yang emang happy ending Jadi ada pesannya Buat kita yang depresi Tapi ada juga yang makin depresi Oke Ijo-ijo Gimana ijo-ijo Silahkan ijo-ijo Apa ya Kalau dari gue sih Memang gue dapetin Memang dari kecil Pas gue Apa Cari tau Secara memori Memang Tipe manusia Kayak Siapa Lucy Lucy ini nih Memang mentalnya lemah banget Ada beberapa momen Kayak dia tuh Nangis Nangis gak bersuara Di kamar tuh Kayak Kayak mengekspresikan Kayak nangis Nangis Apa ya Nangis sampai ke hatinya Bukan nangis Tetes air mata lagi Udah nangis di hati Yang gue Pas gue cek Memori tersebut Dia Gue memaknai bahwa Nih orang Stressnya fatal Gue gak tau Apa yang terjadi Mungkin masih Berbuang dengan keluarga Pastinya ya Tapi disitu gue merasa kayak Ini orang gak Bisa Sebenernya Menyelesaikan Apa ya Gak bisa kayak Memaknai Atau mensolusikan Masalah Diri dia Gue rasa dia gagal Karena Lemah mentalnya Nah Ya disini sih Kasus Lucy ini Gue rasa kayak Lebih ke pelajaran Kita aja sih Beter Buat umur Berapapun kalian Kalau Kalian berfokus Sama masalahnya Yang kalian dapetin Cuma stress Negative thinking Trauma Dan sebagainya Bahkan Lama-lama akan Menghancurkan Hati kalian sendiri Yang ujungnya Hati kalian udah gak bisa Bekerja Yang bekerja otak Kalian Yang bekerja otak aja Kalau orang yang bekerja Dengan otak aja Biasanya itu Mereka tuh Gak peka Gak sensitif Gak mengerti Kasih sayang lagi Kalau hati udah rusak Jadi Pesan gue Lebih ke ini aja sih Kalau ngadepin masalah Lebih ke Berfokus pada Santai aja Terus cari solusinya Kalau masalah Dipikirin terus Itu gak akan Selesai sih Kalau Menurut gue sih Jadi Lucy ini sebagai contoh Kita sih Contoh panutan Lebih ke contoh Bahwa Masalah itu Harus Dimaknai Dan harus diselesaikan Bukan disestresin Oke Itu dari situ Dari sudut pandang supernatural Kenapa Sampai gak ada Iblis yang mau dateng ke dia Bang Gak ada gangguan Kenapa pure dari Psikologi dia sendiri Kalau gue Kalau gue rasa Ada beberapa momen Tapi Dia tuh udah gak Cuman bagian kayak Cengar-cengar Ketawa aja bang Ada beberapa momen Dia Kayak apa ya Kayak Dia tuh gak harus capek lagi gitu Ini orang udah rusak gitu Ngapain rusak lagi Soalnya kayak gitu Setuju Gitu sih Oke Jadi Kasus ini Ya berubah lebih ke Psikologi sih Bukan Supranatural sih Oke Pertanyaan gue selanjutnya Mungkin kalau ada yang bisa jawab Siapapun Apa yang dirasa Si Lucy ini sih Ketika dia memang Sedang melakukan penghabisan itu Kalau kalian bisa track memorinya ya Apa yang dia rasakan Gak ada rasa Terburu-buru aja Iya Sama Setuju Iya Extreme Flat Gak ada Kenikmatan atau apa Hatinya darus Dibilang nikmat Enggak Dibilang bersalah Enggak Kalau dengan motifnya dia gimana Saat melihat keluarganya nangis Bombay Dia apakah merasa senang Atau kalau kalian check memorinya Dia cuma Yang gue bilang tadi Dendam pasif Dia pengen Setiap orang yang Di bumi ini Seperti mengambil Ikut ambil bagian Di dalam Kekosongan dia Iya Ada orang kan Yang kalau misalnya Depresi Dia arahannya pengen Meluapkan kebenciannya Ke orang lain Ada juga yang pengen Supaya semua orang Juga ikut Ikut hancur Ikut menderita Dia yang kedua Keliatannya Pas saat Keluarganya Ngelet keluarganya Depresi pun juga Dia begitu aja Flat aja gitu Kayak oh iya Nggak Ngerasain kan Apa yang gue rasain Nggak gitu Gue nggak mendeteksi Itu sih Dia nggak peduli gitu sih Kayak hatinya tuh Nggak merespon Terus kenapa Dia tidak mengakui Perbuatannya Dia di persidangan Aneh kan Dia tuh tidak pernah Mengakui loh ya Iya dan ya Selama persidangan Dia tidak pernah mengakui Walaupun bukti-buktinya Udah jelas Dia tetap Dia sebenarnya bingung Dia salah apa enggak Itu salah satu yang membedakan Psikopat dan sosiopat Psikopat Tidak mengerti perbedaan Eh ya bener Psikopat Tidak mengetahui Perbedaan benar-salah Dari kacamata Norma manusia Kalau sosiopat Justru masih tahu Hanya saja Cenderung Menyembunyikannya Sosiopat Masih punya emosi Dan masih punya rasa takut Psikopat Emotionless Dan gak punya rasa takut Walaupun Aileen tadi bilangnya Kategorinya apa ini nih Kenapa Kategorinya apa ini Tadi kau bilang Psikopat aku bilang Enggak sebelum psikopat Oh antisosial Oh berarti bener Aileen bilang psikopat Gue juga setuju Karena memang Ya begini Ciri-cirinya Udah Norma benar-salah Udah Bingung Lo kalau jadi soldier Lo Gue rasa akan mengalami Hal yang sama deh Lo mau bilang negara Udah bingung Lo bener-salah Lo cuma tahu Kalau gue gak Tembak pihak lawan Pihak gue mati aja Atau enggak Gue domilin atasan aja Iya udah Dia hanya bekerja melalui itu Nah dia juga Kayaknya The only thing that drives her Bahas ini Satu-satunya hal yang Kayak menggerakkan dia Itu cuma kayak Rasa kekosongan itu Dan dia bertindak Dari rasa kekosongan itu Gitu Sebenernya aku rasa Enggak cuman ketika Melakukan tindakan-tindakan Keji ke bayi Tapi ketika kerja pun Pas aku liat juga Niat gak niat Dan Jendru gak peduli Dan agak Kurang Lumput sih Dia perawat ya Perawat yang seharusnya Basicnya adalah Dia memiliki jiwa Surfing yang tinggi Ya gak sih Melayani yang tinggi Care yang tinggi Tapi dia Kayaknya Cuma ngelakuin itu For money aja gitu kan For money Dan dia nganggap Bayi itu kayak benda Yang aku liat ya Visionnya kayak Ya udah It's not makhluk hidup gitu Gitu sih Oke Aku gak tau deh Pokoknya di Media gimana Tapi aku ngerasa Kayaknya pas kerja pun Dia juga agak gak beres Selain melakukan Tindakan keji Terhadap ayah Menghabisi nyawa Tapi juga pas kerja pun Juga Agak kasar sih Gitu Oke Oke jadi Aileen lagi Ejesterin lagi KWC dulu Nah Apa nih yang bisa diambil Menurut kalian Kayaknya udah berhenti Kasus dah Sampai sini dong Kebanyakan bercandanya kita Apa yang bisa dikulik lagi Gak semua-semuanya Kasus yang berhubungan dengan Penghabisan Atau kayak gitu Tuh Demonik gitu Gak juga Dari memang Sekian banyak kasus DA dan anomali Ada yang berhubungan dengan Murni psikologi Itu ada Kalau gak salah DA ngomong Di Ted Bundy Itu kan juga Dia Ya Lynn ya Kita gak menemukan Demon yang bagaimana Emang Ininya dan Ini dan ininya Sudah broken Sudah rusak Dan itu Ya karena Pertumbuhan masa kecilnya So many factors So many factors Disinilah peran Ilmu sains Psikologi ini Sangat penting Jadi memang gak Semuanya itu Harus kita kait-kaitkan Dengan supernatural juga ya Enggak Menurut aku Lebih berbahaya Ketika seseorang Punya masalah psikologi Ketimbang Diganggu astral sih Diganggu astral Satu hal Tapi biasanya Kebanyakan astral pun Juga ngedomplen Karena kita punya Masalah psikologi Fun factnya ya Dan Ketika Gak tau sih Pengalaman Kita TADA Ketika nanganin Klien Aku lebih banyak Ngerasa Sebenernya Lebih banyak Masalah psikologi Ketimbang Supranatural asli Dan Biasanya Masalah Psikologi ini Bisa lari ke Supranatural Atau gak dari Supranatural Juga bisa lari ke Psikologi Depends on situation ya Iya Depends on situation Kalau dari aku sih Untuk teman-teman Ya setiap orang Punya masalah Untuk teman-teman Yang mungkin merasa Sendirinya Diri kita udah Merasa gak nyaman Dengan situasi yang ada Merasa kita masih punya Masalah mental Lebih baik cepetan Untuk Diselesaikan dengan baik sih Cari orang yang Memang profesional Ke psikolog Atau gak memang Cari teman yang bisa Dipercaya Keluarga Atau apapun Pokoknya cari Cara penyelesaiannya Jangan dipendam Karena Emosinya manusia Itu kayak per Semakin ditekan Semakin kita bermasalah Lama-lama katakan Nanti lonjakannya itu Makin tinggi Dan itu lonjakan itu Yang akan bermasalah Bisa destruktif Untuk diri kita sendiri Atau gak bisa juga Destruktif untuk orang lain Gitu Jadi memang Sesuatu yang dipendam Itu juga gak baik ya Gak baik Itu malah Dipendam itu Bukannya malah Apa ya Kan banyak orang Yaudah lo gue pendam aja lah Biar gak ribet Atau kayak gimana Gitu kan Itu malah menyakitin diri kalian Sendiri ya Kayaknya lo nyimpen bom waktu Gitu kan Ada yang bisa tahan Dengan menyimpan Emosi itu Terus yaudah Tapi ada yang enggak Tergantung Kasus juga sih Soalnya ada juga Yang dipendam itu Karena trauma-trauma Yang ada Kebanyakan orang ya Nah ini yang Harus Ditanggulangi sih Menurut aku Pokoknya Kalau teman-teman udah sadar Yang paling penting Nomor satu itu sadar dulu Kalau diri kita itu Kalau ada masalah Kita harus sadar Jangan sampai itu Berlarut-larut Kita gak sadar Terus menganggap Diri kita benar Fine-fine aja Tapi tindakan kita Nyatanya Adalah Merusak diri sendiri Dan orang lain Itu harus hati-hati Kalau kalian punya Penyakit mental Ya gue harap Cepat Dia obatin sih Karena makin lama Karena makin lama-makin lama Itu bakal Bisa membuat Lebih parah sih Itu sih Serangan gue Tapi obat dari semua Masalah hati ya Kasih sayang sih Sebenernya Itu sih Kasih sayang Kalau lu gak mendapatkan Kasih sayang itu Gimana bang? Kalau gue Jadi gini Kita-kita-kita Berandai-andai ya Bukan lu deh Misalkan ada Banyak gue yakin Di luar sana Banyak orang yang Merantau Mempunyai cita-citanya Ataupun memang Keadaan tertentu Akhirnya dia membuat Dia harus tinggal sendiri Gitu kan Kondisi lingkungannya Dia merasa mungkin Tidak ada kasih sayang Di dalam hidupnya Gitu loh Dan mungkin Dia sendiri pun Banyak Ya orang-orang Gak sih tau Ya lu dekatkan lagi Ke Tuhan Atau Apalah gitu kan Gitu kan Tapi Di hati dia pun sendiri Belum menemukan Sosok Tuhan Kesesat banget Orang yang seperti itu Harus Gimana sih bang Karena mau ke kanan Salah kiri Salah Atas salah Bawa salah Mungkin ada Kasus-kasus yang Kayak gitu juga Gue yakin penonton-penonton Kita pun ada Beberapa yang mengalami Hal itu Di suatu saat Saat-saat berat Sebenernya gue tuh Lagi neliti Tentang bentuk roh Sebenernya Itu berbuangan Dengan kasih sayang Ternyata kasih sayang Itu energi Pas gue cari tau Nah terus Kasih sayang itu energi Energi ternyata Pasti gini Kita dalam pencarian Untuk mengisi Mengisi energi Kasih sayang itu Kita bisa dapet dari keluarga Keluarga Dan circle kita yang positif Dan cari circle yang positif Kalau merasa toxic Jauhi Itu pesen Itu penting banget Terus Ya bagi kalian Yang rasa Gak percaya lagi Sama manusia Misalkan gitu Lebih percaya sama Tuhan Ya udah Cari kasih sayang itu Di Tuhan Itu sih Kalau dari gue sih Ya Pertanyaan gue kan Dia pun juga Masih belum terlalu deket banget Sama Tuhan Sayangi diri sendiri Kok bisa jawabnya gitu Ya dia udah minum yakul tiap hari loh Itu sayangi ususmu Oh iya beda Kalau meledakan Usus itu ada dimana Di diri kita sendiri kan Ya ada di diri Tapi bukan gitu maksudnya Oh bukan Iya 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 Gue gak bisa jawab ini Sebetulnya Oh gue tau bang jawabannya bang Nonton DA Promosi banget Eh enggak Karena gini loh guys Ya ini gue ngerti Gue sempet Ketemu lah Beberapa temen gue Yang memang nonton DA juga Gitu kan Posisinya kayak gitu sih Dia Agak Kalau dinaseatin Yang terlalu agamawis banget Gitu kan Dia gak masuk malah Gitu loh Karena dia ngerasa mungkin Gue belum siap gitu Gimana sih ada orang yang kayak gitu Gitu kan Iya 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 Gitu kan Terus Ada juga yang memang Ya dia kesepian aja Gitu kan Orang-orang fake Gitu kan Termasuk ke gue pun Dia ya nganggep temen biasa aja gitu Bukan sahabat Atau kayak gimana gitu kan Ya dia cuma bilang Ya gue nonton DA Thank you bro Konten-kontennya ada beberapa Yang gue tonton Memang light up gue banget Gitu kan Gitu kan Ada beberapa kata Yang logis masuk di gue Gitu kan Yang ngebuat gue semangat lagi Atau apalah Mungkin gue akan Coba mencari Tuhan dikit demi sedikit Gitu loh Dalam artian dari cara terkecil aja Gak langsung yang jebret gitu loh Maksudnya Ya adalah orang yang kayak gitu Apalagi di ibu kota gitu kan Ya itu aja sih Makanya gue tadi nanya Yang kesitu bukan kargo promosi dia juga ya Mungkin Bener Kalau kata Bang Adam Tadi gue menggarisbawahi adalah Mencari sirkel yang positif Gitu kan Nah banyak di luar sana Mungkin ya sirkel-sirkel mereka Lagi sialnya aja Ya mungkin Sirkel kantornya dia Atau tempat kerja dia Gak negatif semua Saling sikut kanan Sikut kiri Gitu kan Ya dia mencari Gitu kan Dengan sirkel positif itu Entah dia ikut komunitas apa Gitu kan Atau dia ikut apa Gitu kan Orang baru Bener gak sih Bang Mendingan kayak gitu lu Pergi ke sirkel yang bener-bener Gak kenal lu siapa awalnya Itu yang ngebuat lu tuh Di zero lagi Yang dimana Orang-orang tidak berekspektasi Yang seperti apa Atau tidak menilai lu Seperti apa Lu mulai dari situ Dan semoga lu bertemu dengan Orang-orang yang positif Yang mensupport lu Disitu lu menemukan sebuah Kebahagiaan Atau kasih sayang itu Gitu kan Tapi carinya yang bener Lu nyari-nyari sirkel Yang itu datangnya ke Sirkel satanik Wah mati lu Mereka kasih sayang sih Kasih sayangnya duit Tapi Tapi ya begitu kan Ya enggak maksudnya Bener-bener di filter banget lah Tapi gue setuju Dengan kata kalau tadi Mencari sirkel positif Alias mungkin kalian merasa bosen Kayak si itu kan bosen juga kan Dia kan Ih bayinya cuma makan gitu doang Biar gak bosen Gue kasih susu deh Gue banyakin gitu kan Itu udah rusak sih Itu rusak sih Itu udah rusak sih Nah mungkin Ya dia itu apa ya Konteksnya adalah Lebih ke arah kayak Ya lu bingung Mau ngapain lagi Lu mungkin coba dengan Cari hobi baru Gitu kan Apapun yang baru itu Gitu kan So far dengan sesuatu yang baru itu Lu akan menjadi excited Dan Lu akan menemukan semangat baru Dan mungkin ya Hati lu gak kosong-kosong banget Gitu Dari tadi kosong astral Cari iblis yuk dam yuk Nanti Abis ini kita Kenusia kambangan Kita yang Ngeracok Obat dari semuanya Kalian memang harus Cari kasih sayang Tuhan Kayak ibaratnya itu Hati yang kosong Kalau udah kena Kasih sayang Tuhan Itu kayak Tutupnya pas banget Nah pertanyaan gue Gue tambahin bang Bagaimana orang yang Seperti gue jelasin Kayak tadi Gitu kan Untuk mencari Tuhan Itu kayak gimana sih Karena Balik lagi Kalau udah batu Kadang-kadang kan susah bang Intinya gini Kan gue bilang Jangan mikirin Tuhan Pake otak Sistem kerja sama Antara otak Sama hati beda Sebenernya Yang gue pelajarin Kalau lu mikir Tuhan Pake otak Sama aja Analoginya itu kayak Ya lu makan Pake kaki Gak nyambung Jadi Antara otak sama hati Sistem kerja pun beda Buat gue pribadi ya Sistem kerja otak Menurutkan lima indera Beda dengan sistem Kerja hati Itu berdasarkan intuisi Nah Kalau gue nyari Berkomunikasi dengan Tuhan Gue biasa pake hati bang Bukan pake otak Kalau kita mikirin Tuhan Pake otak Gak akan nyampe Sampai kapan pun Gitu Makanya Lebih better adalah Kalau kita komunikasi Atau mencari Tuhan itu Cari di hati Jangan di otak Gitu Jangan di logika Gitu sih Kalau dari gue Tandanya ya Mungkin harus memperasa hati lagi Gitu Intinya jangan dipikirin Tapi kayak Lu kayak nyatu aja Sama Tuhan Gue susah jelasin ya Tapi Pada akhirnya Kalau gue boleh jujur ya Malah gue ngerasa Gue gak butuh kasih sayang manusia Setelah lu dapet Jangan kasih gaji Itu beda Itu kan Untuk kasih sayang Kita ya Kebangadan ya Masih gaji Kita jangan kasih Dia gak butuh lagi Kasih sayang manusia Berarti makan Minum juga termasuk dong Jangan kasih gitu Betul Setuju gak Lim Oh iya Setuju Deal Dia ngomong sendiri loh Kita gak bahasnya Saya energi ya Bukan gaji ya Kan sama-sama Kan sama-sama Energy Gaji Sama Jadi buat gue gitu sih Di saat lu udah kenaikan spiritual ya Kalau kalian udah kenaikan spiritual Kalian akan ngerasain kayak Kalian gak akan butuh yang namanya Kasih saya manusia lagi sih Kayak udah cukup banget gitu Kalau buat pribadi gue sih Dan pada akhirnya lu gak akan berpikir bahwa Berharap ke manusia lagi Itu sih yang gue rasain Last expectation ya Kayak flat Itu yang gue rasain Dan lebih berdamai sih Lebih kayak ya Lebih berdamai Lebih ikhlas Lebih enak aja sih Setau gue Di saat lu udah kenaikan spiritual Nah ini kita kan lagi ngomongin Lagi portal ya Ini Bro Willy Lagi nyusul Jesseline lagi sakit Ya guys Nah lanjut aja Betiga dulu Gue pengen bertanya gini Ini kasus ya Kasus Jadi ada Temen gue Dia tuh taat ibadah Yang gue bilang tadi kan Tapi di suatu momen Ketika gitu kan Ya dia taat ibadah Taat dengan orang Orang tuanya juga Dan lain-lain Dia dikecewakan Mungkin dengan Gue gak tau Dikecewakannya dalam bentuk apa Dia gak mau cerita lebih detail Intinya mungkin dia dikecewakan Dari segi keluarga lah Ya kan Dia udah nurutin Segala macemnya Pakata keluarga Blablabla Blablabla Dan akhirnya Ya dia masuk ke masa yang namanya Masa rebel Ya kan Masa memberontak Akhirnya ya Dia melakukan semua Kebalikannya dari apa yang disuruh orang tua Apa yang Apa yang ya Disuruh agama juga Gitu kan Malah dia Yaudah lah gue gak percaya lagi Adanya Tuhan Di saat masa-masa dia Mungkin lagi depresinya Gitu Nah Konteks kalo kasus kayak gitu Bang Ini kan termasuk Gue yakin Anak jaman sekarang Banyak yang ngelakuin hal kayak Banyak yang kayak gini ya Dia sudah mengenal Tuhan kok Dia bilang kayak Wah Gue gak haji Bo minimal 2 jus tiap hari Atau berapa jus tiap hari Gitu loh Tiap hari gitu kan Tapi ya gue sekarang Masa-masa gue rebel aja Balik lagi ke hukum Sebab akibat sih Di saat lo berharap sama manusia Ya itu yang lo dapet Tapi ketika itu dia berharap dengan Tuhan Dia bertanyakan Tuhan mana Nah Dia kan tandanya salah berimprovisasi dalam hidup Justru gue rasa dia salah Konsep Tuhan Salah mengartikan Apakah gue bisa mengartikan Bahwa mungkin ibadah selama ini Yang dilakukan Bukan berdasarkan hati Antara ibadah sama Keluarga Keluarga nih Ini bedain dulu nih Kalau dia nyalain keluarga Dia udah fitnah Tuhan sih Kalau buat gue Bisa jadi Karena mungkin dia beribadah Karena keluarganya Ya balik lagi ya Manusia itu sistem kejadian Tuhan Berdasarkan perantara Termasuk nilai kasih sayang juga Makanya manusia itu kadang Hari ini bisa bilang A Besok bilang B Karena dia perantara Salahnya manusia Suka banget berharap sama manusia Terus tiba-tiba dia kecewa Ya salah siapa Ingat Dunia ini punya sistem Dan lo harus ikutin prosedurnya Kalau lo gak ikut prosedurnya Yang jatuh yang sakit lo pasti Jadi Kalau lo pengen berharap Apapun bentuknya itu Lo harus berharap ke sumbernya Intinya Lo harus ikutin sistem Kalau lo pengen hidup aman Tenang Baik itu di dunia Maupun di sana nanti Ikutin sistem Bahwa Lo cuman boleh berharap sama Tuhan Mentok Sampai disitu Sellebihnya Ya lo cuman kayak Kemanusiaan aja sih Disitu Jadi kayak Lo berperilaku sebagai layak manusia Tapi hati lo kosong Bener-bener kosong ke manusia itu sendiri sih Itu yang gue lakuin Bener hati lo bener-bener kosong Terus ngeliat bayi lo kasih susu yang banyak gitu kan Sampai dia kolaps Itu bukan kosong Itu rusak Itu rusak Bedanya antara kosong hati Sama rusak hati nih Gitu Itu biasanya udah rusak Makanya gue Karena gue tau Hati itu gak boleh rusak Makanya gue gak mau mikirin apapun di hati Disitu Karena hati itu Sebenernya Gue harus cari tau lagi Ternyata sebuah alat Kitanya menganggap Bahwa hati itu biasa aja Ternyata sebuah alat Dan alat ini gak boleh rusak Hati itu Iya Dialah yang mengatur frekuensi yang arah ke Tuhan Ke iblis Ke dunia manapun itu Dia yang mengatur itu Jadi Gue harus teliti lebih Dalam lagi sih Bener sih Hati itu juga bisa rusak loh bang Karena Kalau lo sering begadang Ngopi Itu organ hati bang Hati yang gue maksud itu adalah Garis miring roh Hati itu Garis miring roh Hati garis miring roh Ingat ya Dan letaknya setelah gue pribadi Itu di jantung Ternyata Bukan di hati Jadi salah selama ini Kan hati kan disini Garis miring roh Iya Iya Maksudnya kan Hatiku sakit Karena kan kotika lo lagi putus Kalau di tengah itu Iron man Iron man Iya I love you 3000 Oke Nah So kalau kayak gitu Dia energy Yang soal penelitian lo gimana bang Kasih sayang itu adalah energy Iya Gue tuh lagi cari tau Sebenernya manusia itu Sebenernya dari mana sih Kok tiba-tiba Ada manusia Ada tembok Ada batu Ada Ada istilah rasa Ada materi Ada non materi Gue lagi cari tau Gue pengen cari tau Asal-muasal manusia banget Pada akhirnya gue tau Melakukan apa gitu Nah So far sih Cari asal-muasal manusia Anda Tuhan Tidak dong Justru disaat lo tau Lo tau akan melakukan apa Disaat lo gak tau Lo pasti bingung Malah maki cinta dengan Tuhan gitu Iya Justru gue tipe orang Tipe orang yang gak mau bingung Gak mau bingung Dan gak mau salah Bingung nanti bang di surga Itu beda lagi ya Bingung di surga itu Eh dia gak ngerti Sudah lanjut Dari gue sih itu Gue lagi cari tau Tentang bentuk Bentuk roh itu sendiri Manusia Rauh manusia Dan roh makhluk hidup juga Hewan segala macem gitu Ternyata Baru gue teliti lah Gue gak bisa komentar disini Gak takut salah nyampe Komentarnya disini ya Jangan di SGN Kayaknya Mbak Kak Enggak Kayaknya gue Karena sebenernya gue takut disalah gunain sih Agak sensitif sih Ini Gue kan banyak penelitian Memang gue gak Apa Show up ke orang Memang gue gak mau gitu Biar pengen jadi kayak Apa ya Penelitian gue pribadi sih Memang gak Sama circle-circle aja lah ya Info-infonya gitu kan Lebih Memang gue Kepo bang Gue kepo bang Gue kepo bang Nanti kasih tau Ya itu kayak gitu Pada akhirnya maka gue bilang Kasih itu adalah energi Maka itu kita butuhin Gitu Jadi sebenernya pun juga Memang ketika kita Beramal itu Kalau bisa langsung Karena ada energi kasih di dalamnya Cakel Bener gak sih bang Make sense Karena mungkin kalau kita Misalkan kita punya banyak uang Atau apa Ah gue di rumah mager Ah keluar-keluar gitu Yaudah gue Amal transfer aja Kayak ada yang kurang ya Kayak kasih kita Gak serat Bukan apa ya Gak serat Gak lebih oke gitu Walaupun dia gak keliatan Tapi Dia ada Iya sih gue ngerasainnya Ketika gue kayak Ngasih orang langsung Misalkan gini Di saat lu lagi Kita ngomong Waktu kita kecil ya Lagi sedih banget Lagi down gitu Tiba-tiba nyokap lu malu Eh Pikiran lu Feeling lu Jadi better Berarti kan energi Bener-bener Oh waktu dulu Gue lagi sedih Aylin meluk gue Gue feeling better Itu kayaknya Kamu masuk kategori Halusinasi Dan elusi Ya Iya Gitu sih Kalau gue pelajarin Ternyata di dalam roh itu Ada energi yang namanya Kasih Kasih yang tulus ya Bener Gak kepake tulus sih Intinya Ya sorry Tulus ya Bener Karena kalau kita asal Peluk doang Yang diri yang lain Ternyata bukan pake kasih Bang Maksudnya Ya itu nafsu Jatuhnya Bener loh Ada yang kayak gitu juga Bedain Nafsu dan kasih beda Bener Walaupun kadang berjalan beriringan Kok pemelaan diri Oke lanjut Jadi memang ya Balik lagi ke pertanyaan gue tadi Yang temen gue itu Kalau gitu memang dia Salah mengimprovisasi Atau salah mengartikan Arti Tuhan itu sendiri ya Dan gue pengen nambahin lagi sih Mungkin selama ini ya Dia menjalankan ibadah tersebut Ya Karena dorongan Entah suruhan dari orang tua Ataupun lingkungan Kayak kurang pake hati Poinnya gini ya Lo harus deket sama Tuhan Bukan berdasarkan teorinya Orang kalau Kenal Tuhan secara teori Iman lo tuh cetek bang Cetek Lo bakal bisa dicuci otak Lo bisa di Apa Dibelokin orang Lo akan bisa apapun itu Kalau lo mengenal Tuhan secara teori Nah ini banyak banget nih Kalau gue rasa Bahkan sorry-sorry aja Pemuka agama banyak begitu Lebih mengenal Tuhan secara teorinya Bukan secara deket secara hatinya Nah ini masalah Gitu loh Di saat dia mengenal secara teori Dan bukan secara hati Dampaknya itu akan Dampaknya itu akan berbahaya Bagi orang-orang yang Yang dia Apa ya Secara Kita ngomong pidato Atau cerama gitu Itu berbahaya sih Kalau buat gue Pasti ada Tetap akan mengandung Sisi kayak Anarki Pasti selalu sih Kayak gitu Jadi kayak buat gue sih Pesen buat siapapun itu Kenalah Tuhan secara hati Caranya gimana bang? Hah? Caranya gimana? Ter basicnya aja Basicnya aja Buat orang-orang yang mungkin Yang belum terlalu deket dengan Tuhan Ataupun sepertinya Ter basicnya Apakah itu yang dinamakan Hidayah bang? Apakah sebuah masalah Selalu menjadi sebuah hidayah? Proses awal gue adalah Ikhlas Awalnya Ikhlas dengan semua Apa yang terjadi sama gue Tentang hidup gue Dan semua tentang diri gue Gue melakukan keikhlasan itu Gue ingat gue sih itu sih Gue ikhlas Setelah gue ikhlas Kalau gue gak salah Gue kayak yaudah lah Ada Tuhan Gue kayak langsung Masukin ke hati gue disitu aja Kayak udah gue lakuin Apa yang harus gue lakuin aja Jadi kunci awal gue adalah Ikhlas tentang Semua Tentang Yang Apapun yang terjadi sama lo Lo ikhlas disitu Disitu Kuncinya ya Karena Ikhlas itu gampang Tapi balik lagi Seni dalam mencintai Partai Tertiga Adalah ikhlas Kata-kata jagoan gue Enggak Dan tak mau bedain Banyak orang yang salah Tentang ikhlas Ikhlas itu bukan kita lupa Ikhlas itu adalah Lo masih inget Tapi Lo gak bereaksi hati Ya itu di garis bawah itu Itu ikhlas Ikhlas adalah Lo bukan melupakan Tapi Lo mengingat Tapi tidak bereaksi Betul ya Beda sama orang yang selama ini Berpikir bahwa ikhlas itu adalah Gue lupa Itu bukan ikhlas Itu melupakan Kalau lo masih melupakan Itu lo masih pakai otak lo Beda dengan konsep ikhlas Ikhlas di hati itu adalah Lo inget Apapun itu Kondisinya Atau ketemu dia lagi sekalipun Hati lo gak bereaksi Kayak biasa aja Itu ikhlas Dan Tuhan tahu nih Fase level ini Gitu loh Dan banyak orang Tanpa sadar lagi ngebohongin Tuhan Gimana? Gue ikhlas dengan A, B, C, D Dengan hidup gue Dengan si A Dengan kesalahan si A Si B, si C Si D gitu Tapi hatinya terkadang kayak Masih bereaksi Kayak aduh sakit hati Ini gue sama si A, B, si C Itu berarti belum ikhlas Cuman Pengen kayak melupakan aja Gitu Nah Di konsep melupakan Tuhan gak menghitung ini Tuhan hanya menghitung Di konsep ikhlas Jadi kunci awal Kalian deket sama Tuhan adalah Ikhlas Gitu sih Jadi gue Seinget gue gitu sih Gue ikhlas dulu Dengan apapun yang terjadi Ikhlas apapun yang terjadi Apa yang gue dapatkan sekarang Gue bersyukur juga Dari ikhlas lo bersyukur Tentang semua diri lo Seluruh aspek ya Semua aspek lo ikhlas Disitu barulah Ada cahaya yang akan dateng lah Gitu kan Tapi balik lagi Aktifkan hati lo Bukan logika lo Iya Ikhlas disaat lo hidup Gak kayak orang-orang gitu Gue kan mikir juga gitu loh Kok gue gak bisa kayak si A, C, B, si C Kayak pengen bandel gitu loh Tapi hidup gue gak bisa kayak gitu Kayak nolak gitu Lo gak bisa bandel bang Terus ini apa bang yang sekarang bang Bandelnya bandel yang parah gitu Oh iya iya Gue gak bisa kesitu Kayak hati gue nolak Gitu Bahkan gue rasa kayak Gue disuruh kerja sama Tuhan Kayak ditugasin Awalnya gue nolak sebenernya Kayak Ah gue pengen kayak orang lain lah gitu kan Kayak Berumah tangga Hidup biasa aja gitu kan Eh Ya gue gak rasa kayak hidup gue penuh dengan tugas Pada akhirnya Tapi kan awalnya gue menolak itu Terus gue ninggalin pet tugas ini Ya malah hidup gue malah lebih hancur Pas gue tinggalin pet hidup gue Nah tapi pas gue jalanin pet hidup gue Malah hidup gue aman-aman aja Lancar tenang gitu Begitu ya Ini jadi podcast bareng Adam Lucius 86 nih 86 89 ya Dari Aileen Ada tambahan gak dari kamu Setelah beli Mengenai apa Enggak gak usah dimension Enggak Jangan ke depan Lanjut Lanjut Nanti frekuensi kabo Mengotori Lanjut Bencanda-bencanda Bencanda guys Enggak Aileen emang gitu Enggak gak gitu kok Iya kapan Iya 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 Mau tanggal 31 inget Terus lanjut Gimana tentang apa Iya kamu ada tambahan lagi gak Tentang kasus ini atau apa Apa cukup dari pesan yang terakhir Cara lo deh Kalau untuk menyiasatin Konsep Stress atau makan hati itu Lo ngapain aja biasanya Lo smoking kah Lo apakah gitu Ada yang kayak gitu loh Stress Minum-minum Mainin cewek Gitu kan Mainin Aileen Itu kita Kayaknya temen-temen pada tau sih Pertama aku marah-marah dulu Kok gue gak nyesel nanya Itu jawaban sangat jujur sih Gue habis marah Gutuk Marah gutuk Ya tergantung kasus Ada yang aku kesel Tapi marah-marah Tapi abis itu Yaudah Terus juga Kalau Beberapa hal yang bisa aku selesaikan Salah saya kan aku bakal selesaikan Ya lebih kecuali duit Seperser pun Dikejar Sampai Keterangan dikejar Lama Enggak itu namanya No korupsi Tolong bedakan Bukan gak ikhlas Duit bersama masalahnya Terus Terus Ya terus Aku lebih ke arah Coba Intropeksi diri sih Kalau aku ya Kan aku orangnya Jauh lebih introvert Kalau temen-temen tau Keliatannya aja ceriwis di depan Tapi sebenernya introvert Jadi aku bakal lebih Ketika ada satu masalah Mungkin Awal reaksinya Pasti pertama kali Either kesel Sedih Kecewa Itu udah pasti dong Sebagai manusia Nah terus Ketika Itu aku ngerasa Oke ini masalah Aku coba tenangin diri Ketika fase tenangin diri Aku coba recall lagi Mengenai masalah tersebut Aku coba cari Titik permasalahan yang dimana Terus aku juga cari Dari aku Apa yang bisa aku lakukan Dan aku mencoba Untuk introvert Segera diri sih For me honestly Jadi aku gak mau Sampai tahap Dimana Aku nyalain orang Padahal itu kesalahan aku Itu aku Nah terus Tapi kalau emang Udah mentok banget Dan aku ngerasa Wah ini bukan kesalahan dari aku Yaudah aku sarain Tuhan Aku bilang Udah deh Tuhan Aku gak bisa kontrol orang ini Yang bisa berubah aku Aku cuman bisa Berusaha yang terbaik Mungkin aku coba akalin Situasi yang ada Dengan cara Misalnya orang itu Ngeselin gitu Yaudah aku udah cukup tau Diam aja gitu Nah sisanya udah deh Biarin Tuhan yang kerja Intinya adalah ikhlas lah ya Ikhlas dan berserah sih Nih Jesselin Oke Dan Bro Willy Kenapa Jesselin Kamu nangis-nangis Kenapa Bro Willy Kamu lo apain Bro Willy Gue tadi nginjek jempol kakinya Sakit banget Gue pake jurus Beraja bumi Gimana Jess Silahkan Jess Cerita aja Oke Jadi Aku tuh kayak belakangan kan Aku nge-scan Nge-scan lagi kan Terus udah gitu Aku berasa kayak Deep aja gitu Sama Lucy Let me Terus Oke Aku berusaha untuk Ngejelasin Banget gitu And I'm so sorry Tadi sebelumnya Aku Sempet keluar Out of camera Ya out of camp Soalnya aku bener-bener nge-tahan Sama rasanya Aku pernah Suffer into depression juga Dan post-traumatic disorder Dan Aku bisa ngerasain Kayak dia tuh feeling numb Totally Ada perasaan yang mirip Kayak Aku Depresi Aku gak tau harus ngapain Aku Selama Berbulan-bulan Aku di dalam rumah Terus Aku ngerasa diri aku Gak guna Dan Aku ngerasa Aku Totally mask Gitu Jadi Perasaannya kicks in Aja tiba-tiba Gitu Cuma itu aja sih And Yeah I'm so sorry Before Yeah It's okay Just We know it Kita ikhlas kok Lagi ngomongin ikhlas tadi Seni tertinggi dari mencintai adalah Ikhlas Kenapa lu belum punya cewek Bo? Karena lu belum Ikhlas Itu pernyataan lu sendiri ya Bukan gue ya Gue belum ikhlas apa ya Tunggu deh Cewek yang mana ya Cewek yang mana ya Cewek yang mana ya Aileen lah Oke Nah Dari lu gimana bro Will? Last Tadi gue udah Last sih sebenernya sih Udah masuk kesimpulan trial Tapi mungkin dari lu Tentang kasus Let me deh Gue rasa Pasti udah diwakilin Adam sama Aileen Udah panjang banget Iya Udah mengarah kemana-mana Boleh diputer ulang ya The clients Thank you So kalau kayak gitu Ya buat kalian Sekali lagi yang depresi Mungkin Ya Mungkin kalian merasa bahwa Apa yang kalian rasakan itu tuh Nggak bisa dirasain sama orang lain Gitu kan Coba cari solusi Bagaimanakah cara kalian mengatasinya Jangan malah Mengikuti arus dari depresi tersebut Mungkin dengan bercerita Iya Ketemu dengan circle-circle positif Tadi yang udah gue garis bawahi juga Yang akan memberikan kalian Hati yang kosong itu Jadi terisi Dan kalian makin dekat Dengan yang disebut Dengan Tuhan Oke aku bener-bener syukur banget sih Kayak ketemu DA Ketemu anomali Itu apa coba? Aku terhati Iya Calm down Calm down Bedanya kalau Jesslyn nangis Jangan nang-nang Empati Bo Apa sih? Bedanya kalau Jesslyn nangis tuh gue empati Kalau nangis air mata lo ke mikrofon Gue jitak lah Rusak mikrofon gue Tapi ada pesan gak sih Jess? Mungkin kamu Tadi kan kamu kan Merasa Merasa hal yang sama doang nih Tapi apa yang ngebuat kamu Akhirnya bangkit kembali Dari Sesi Ataupun sisi Waktu kamu lagi mendapatkan depresi tersebut Oke Ya Jadi Aku rasa Ketika kita ngelakuin Kesalahan Atau Atau mungkin kita ngerasa Bahwa diri kita tuh Gak important lagi Coba cari Apa Value yang Bisa bikin Kamu bangkit lagi In this case Value yang bisa bikin Aku bangkit lagi Itu adalah Anomali dan Detetive astral gitu Jadi I know I know Suffering Di depression itu Gak mudah Aku juga gak mudah Aku juga gak mudah Tapi 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 kalian bisa Kalian bisa Kalian tuh penting Kalian tuh berharga Please jangan Ngerasa Diri kalian tuh Nenam lagi Ngerasa diri kalian itu Gak berharga lagi Kalian berharga Jangan nyakitin Diri kalian sendiri Jangan Jangan hard Jangan Self harm Yep So bener kan Apa yang perlu Apa yang gue bilang tadi Adalah Cari circle baru Mungkin Jesseline Bener Dalam artian Dia ketemu Anomali Ketemu DA Itu adalah Mencari circle baru Bener gak sih Jess? Iya bener Jangan dirumah aja Jangan di kamar aja Jangan mendek Karena mungkin kalian Dengan depresi kalian Kalian lebih sering Mengurung diri Menutup diri kalian Coba deh kalian keluar Senggaknya minimal Olahraga jalan-jalan Hirup udara segar Ingat Di balik Jiwa yang sehat Terdapat Raga yang sehat Betul bang? Jadi olahraga Iya Dan jangan lupa Minum Yakult tiap hari Oke Yakult Sponsorin apa? Oke Kurang lebih kayak gitu Jess Kita bangga Sama Jesseline Udah lepas dari depresinya Dan semoga tidak ada Lucy let be let be yang lain Semoga Semakin banyak orang-orang positif Karena dunia semakin hancur ya Semakin gak bener Ya Cuma kita Harus dimulai dari diri kita Diri kita sendiri dulu Lalu kita bisa menulari Energi positif itu Ke teman-teman Ataupun ke keluarga terdekat kita Yang kita cintai Kayaknya cukup Sampai sini aja Terima kasih buat semuanya Bro Willy Jesseline Bang Adam Dan juga Eileen Salam detektif astral Monggo akal misterius Dengan cara khusus Buat kalian Mungkin ada pesan-pesan Atau mau curhat-curhat Soal diri kalian Silahkan aja komen di bawah Kita akan baca Semoga kita balas Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax